Indonesia Indonesia Negeri yang kaya akan tradisi dan budaya Tak pernah habis menawarkan sejuta pesonanya Beragam pertunjukan tradisional Mengkampilkan dengan klinikan masing-masing Salah satunya yang ada di Sumbawa Barat Bisa Tenggara Barat Nah, sebelum memulai pertandingan Para peserta juga harus mengutari saka Karena tiang inilah yang menjadi tujuan peserta barapan Para peserta berlomba-lomba agar kerbau bisa mengenai tiang saka Nah, ini juga diciprat-cipratin sama tujuannya untuk memperkenalkan kebo dengan saka-nya Yuk, udah selesai Ketika bendera diturunkan dan fluid berbunyi, jadi tanda kerbau harus berlari Wih, cepet banget ya Barapan kebo merupakan tradisi turun-temurun yang sudah ada di Sumbawa sejak zaman Nenek Oyan Lalu, barapan kebo dilakukan pada saat musim hujan dan menjelang musim tanam Tradisi ini sekaligus bentuk wujud syukur masyarakat ketika musim tanam tidak Ya, jadi memang selain noga atau kayu yang ada di punggung terbaunya harus mengenai saka Tapi waktu juga menjadi penentu siapa yang akan memenangkan perlomba Barapan kebo juga jadi ajang melestarikan budaya dan selaturahkan masyarakat Bahkan, itu juga meningkatkan nilai jual termak loh Nah, sekarang giliran saya yang mau coba, tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu nih Ada alat-alat khusus dan ada namanya juga Ini namanya lutar ya Ini namanya lutar Dan yang bentuknya kayak A ini yang nanti akan saya naikin namanya Kareng Dan yang menyambungkan antara kerbaunya itu namanya Noga Dan saya jadi Juki-nya sekarang Juki saudara Ana, sip, yes Oh my God Masuk lu banget mah Buah Ini seru banget sih Ya at least sampe garis kridish walaupun ga kena sama sekali pesatanya Ini seru banget Sekarang saya mau cobain lagi Ternyata nagi loh Ternyata nagi Ternyata nagi Wah seru Wah ini saya ga bisa melek Gak melek ke tutupan luput Padahal pake gaca mata Ini seru sih rasanya kayak main wahana Nagi banget pastinya Cuman emang harus hati-hati Kita harus bisa milih jatuhnya gimana Jangan sampe salah Hah seru Sungguh pengalaman yang luar biasa bisa jadi joki barapan kebuk Dengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng Sekarang ini saya bersama Ibu Rani mau masak masakan khas Sumbawa ya Yang menggunakan bahan dasar susu kerbau Selain susu kerbau, bahan lain yang digunakan adalah gula merah yang sudah dicairkan Dan terong para atau terong kuning Tak lupa peras terong para, campurkan dengan bahan lainnya lalu aduk hingga merata Agar susunya menggumpal nanti Berarti terong ini fungsinya untuk fermentasi alami ya Ini dipisahkan Nah ini dikukusnya berapa lama? Oh 3 menit Ini udah mateng ya Ibu ya? Udah Ini kalau udah dikukus bentuknya agak menyerupai serikaya ya? Ya kayak gitu Wah gak sabar nih cobain Hati-hati panas Bisa Bismillahirrahmanirrahim Ya Bisa menuju ya Tapi bener-bener ini loh Kayak yang tadi saya bilang Teksturnya tuh agak mirip dengan serikaya Ya Hmm Enak banget Bubur palopo ini sering juga disebut emas putih karena kaya banget akan kandungan gizi Nah salah satu fungsinya juga itu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah Jadi udah selain enak dan sehat juga Kayaknya saya bisa nih makan banyak Kasih habis Kasih habis Kasih habis Nah setelah makan ini energi saya udah kembali dan udah siap lagi untuk bertualang Ikuti jejak saya Jejak bertualang Jadi kita itu mencari usal untuk nantinya kita konsumsi nih Hmm Hmm Hmm